Hai salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betulan speaker pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah headset wireless yang tipe HM07 nah disini headset nya ini yang dan model baterai enggak bisa di charge dan kerusakannya disini dituliskan tidak bisa di charge kawan-kawan nah jadi disini kita akan cek headset ini kawan-kawan dan inilah tampilan dari kotak dari headset ini kawan-kawan nah disini kita akan buka headset ini dan kawan-kawan simak terus video ini dan sebelum menyaksikan dan menonton video sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe tekan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video terbaru dan video menarik saya akan update nah disini sudah kita lepas headset wireless ini dan kita akan coba colokan atau cas usb mikron ini kawan-kawan disini kita colokan dan indikator dari pengecasannya langsung hidup warna biru jadi seharusnya disini lampunya kalau apabila sedang dalam pengecasan seharusnya warna merah nah jadi disini sistem pengecasannya tidak tidak bekerja makanya baterainya tidak terisi nah disini kita akan buka kawan-kawan dan disini kita akan congkel seperti ini caranya kita menggunakan pincep dan kita hati-hati supaya tidak lecet bagian dari busanya ini kan kawan-kawan nah kita buka di bagian sini seperti ini secara keliling supaya tidak ada yang patah nah disini sudah lepas dan sudah kita buka speaker dari atau headset ini nah disini kita buka dan bingkai dari speaker ini dan setelah kita cek dan kita perhatikan nah disini kita cek baterai dari headset ini kayaknya sudah rusak makanya tidak bisa di cas nah jadi kita akan buka dulu di buat kawan-kawan yang yang sudah bergabung di channel ini terima kasih sudah mampir dan semoga kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini yang menekan tombol subscribe-nya dan loncengnya dalam keadaan sehat dan mudah murah rejekinya nah disini kita lepas kabel baterainya ini supaya bisa kita pastikan kan kita cek kondisinya dan kita buka seperti ini kawan-kawan supaya kawan-kawan saksikan nah disini kita congkel seperti ini kawan-kawan nah jadi disini baterainya sudah kita lepaskan dan kondisinya sudah bocor atau sudah gembong makanya pada saat kita cas indikator lampu warna merahnya tidak menyala lagi dan langsung hidup warna biru yang menandakan sudah full nah seperti ini padahal baterainya masih kosong jadi penyebab dari headset ini tidak bisa di cas karena baterainya sudah bocor nah disini kita akan ukur menurut apakah ada masuk tegangan pada terminal atau solderan untuk kabel menuju baterainya ini kita cek disini menggunakan molitester dan sini tegangannya masuk dan normal jadi kita akan mengganti baterainya kawan-kawan supaya kawan-kawan saksikan dan disini kebetulan kita ada baterai memang baterainya karena kondisi tidak baru atau sudah second bekas dari bongkaran dari headset yang lain nah jadi kita akan pasangkan yang kawan-kawan dan kondisi headset ini masih dalam keadaan bagus tidak bocor atau tidak juga tidak gembung masih padat nah jadi kita akan sambungkan dan kita pasangkan baterainya ini dan sebelumnya kita ukur dulu apakah ada tegangan pada baterainya ini nah disini kita ukur tegangannya bagus dan sekitar kabel hampir 4 volt jadi kondisi baterainya ini dalam keadaan bagus nah jadi kita akan solder selanjutnya kabel dari baterainya ini kita hubungkan jadi karena kondisi posisinya yang agak sempit dan terjepit jadi kita kurang leluasa dan tidak nampak pada video ini kawan-kawan agak tertutupi jadi kawan saksikan nah jadi kita sudah sering memperbaiki headset seperti ini dan disini sudah selesai kita pasangkan jadi kita akan coba colokan USB mikron ini dan disini kita colokan lampu LED warna merahnya sudah menyala Nah itulah tanda bahwa headset ini sudah bekerja untuk mengecas bagian baterainya ini dan itulah tandanya kawan-kawan apabila kawan-kawan menemui sebuah headset apabila langsung di cas sudah lampu lampu warna biru atau warna hijau langsung menyala itu menandakan baterainya sudah bocor dan sudah tidak bagus lagi jadi itulah dari tanda atau gejala untuk menandakan baterai yang sudah bocor kawan-kawan nah disini kita akan pasangkan kembali busa atau penutup dari speaker ini supaya kita tutupnya kawan-kawan nah disini kita hidupkan dan sudah menyala kawan-kawan dan sudah berkedip lampu warna biru dan warna merahnya sudah hidup bergantian nah itu menandakan sudah posisi mode Bluetooth nah disini kita akan carikan kode Bluetoothnya dan kita hubungkan ke HP Android dan kita disini hidupkan dan sudah muncul kode Bluetoothnya hm07 dan disini apabila bluetoothnya sudah terkoneksi lampunya akan biru nah di sini sudah berfungsi dan kita tes bagian tombol-tombolnya dan kita tes satu bersatu sudah oke jadi buat kawan-kawan apabila video ini bermanfaat dan sudah membantu kawan-kawan dan menambah wawasan jangan lupa tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan mendapatkan notifikasi pada saat ada video yang menarik saya update dan saya akan terus mengupdate video-video yang terbaru dan bermanfaat buat kawan-kawan dan menambah wawasan dan edukasi nah disini sudah kita tes ya kawan-kawan dan headsetnya kiri-kanan sudah berfungsi dan sudah keluar suara nah jadi itulah tadi cara memperbaiki headset wireless yang model hm07 jadi sudah cukup jelas ya kawan-kawan jadi sampai disini dulu cukup cukup sekian dan terima kasih